Kitab Masmur, Pasal 10 Ya Tuhan, mengapa Engkau begitu jauh? Mengapa Engkau bersembunyi terhadap orang yang menderita? Orang jahat adalah sombong dan membuat rencana yang jahat untuk menyakiti orang miskin, yang ditangkapnya dengan jerat dan membuatnya menderita. Orang serakah berbangga diri terhadap yang diinginkannya? Mereka mengutuk Tuhan dan menunjukkan bahwa mereka membencinya. Orang jahat terlalu sombong untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ia tidak setuju atas rencana mereka. Mereka berhasil dalam setiap pekerjaannya. Mereka tidak mengerti bagaimana Engkau akan menghakiminya. Mereka mengejek semua musuhnya. Mereka berkata dalam hati, Tidak ada yang buruk akan terjadi atas kami. Kami akan tetap bergembira dan tidak akan pernah dihukum. Mereka selalu mengutuk, berdusta, dan berencana melakukan yang jahat. Mereka bersembunyi di luar desa, menunggu untuk menangkap orang yang tidak bersalah. Mereka selalu mencari orang yang tidak berdaya untuk menyeksanya. Mereka seperti singa yang bersembunyi di semak-semak untuk menangkap binatang yang tidak kuat. Mereka menjerat orang miskin, yang tertangkap dalam perangkapnya. Terus menerus, orang jahat menyiksa orang yang lemah dan menderita. Mereka berkata dalam hati, Allah telah melupakan kita. Ia tidak memperhatikan kita. Ia tidak akan pernah melihat apa yang kita lakukan. Tuhan, bangkit dan lakukanlah sesuatu. Ya Allah, hukumlah orang jahat. Janganlah lupakan orang miskin dan lemah. Orang jahat berbalik melawan Allah karena mereka menganggap ia tidak akan menghukumnya. Engkau pasti melihat perbuatan yang kejam dan jahat yang dilakukan oleh orang jahat. Lihatlah perbuatan itu dan hukumlah mereka. Orang yang lemah, datang kepadamu minta tolong. Di atas segalanya, engkaulah satu-satunya yang menolong yatim piatu. Patahkanlah lengan orang jahat. Hukumlah mereka atas kejahatannya dan hentikanlah mereka melakukan sesuatu. Tuhan, engkaulah raja selama-lamanya. Usirlah semua bangsa yang jahat dari negerimu. Tuhan, engkau telah mendengar yang diinginkan orang miskin. Dengarkanlah doa mereka dan kabulkanlah yang dimintanya. Lindungilah yatim piatu dan mereka yang tersiksa. Janganlah biarkan orang yang berkuasa mengusir kami dari negeri kami. Tuhan, engkau telah menonton! Terima kasih.